Intro Jadi ceritanya Ini mau bikin kukup Dari kayu yang ada disini Buat konten Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Mohon maaf Tadi hanya intermejo saja Ini bukan obat pusarium Tapi ini adalah obat kalsium laktat Nah sahabat Tani Fokusnya ke trikoderma Sebetulnya video ini Ini ada Trikoderma yang tumbuh disini Nah ini Di kayu ini Nah ini Ini akan kita manfaatkan sebagai Pupuk organik Dari kayu ini Dengan modal Nasi saja Teman-teman ya Nah sahabat Tani Sebelum ke videonya Admin akan bagikan dulu Ke teman-teman semua Untuk kesaktian Dari trikoderma ini sendiri Sahabat ya Karena kita menanam timun ini Memang mudah Sahabat ya Dan kebetulan sekarang Harganya lagi Ini lagi mahal Sahabat ya Timun ini Maka kita perlu Melakukan perawatan Sahabat ya Dalam hal ini Kita melindungi tanaman Agar tidak kena layu pusarium Nah sahabat Tani Apakah benar Trikoderma ini Bisa Menghambat pusarium Mencegah pusarium Atau mengobati Tanaman dari Kena layu pusarium Kita lihat pada video berikut ini Nah sahabat Tani Ini adalah tanaman timun Usia 10 HST Waktu itu mati Yang sebelahnya Disini ada 2 tanaman Sahabat ya Yang satu mati Layu ya Yang satu tidak Nah setelah Admin melihat ini Admin coba Menaruh Trikoderma padat Ke tanaman ini ya Di sekitar perakaran Admin lubangin dulu ini Perakaran timun Yang kena Layu pusarium ini Kita bersihkan Kemudian Kita masukkan Trikoderma padat Ke perakaran ini Sahabat ya Nah sahabat Tani Setelah 4 hari Penanganan Seperti ini Alhamdulillah Untuk yang satunya ini Selamat Sahabat ya Nah Tidak sampai ini saja Sahabat Tani Admin akan tunjukkan Ke teman-teman semua Seperti apa hasilnya Setelah Timun ini besar Nah sahabat Tani Pada bedengan ini Ini bisa kita lihat Ini adalah bedengan Yang waktu itu Kena pusarium Sahabat ya Dan Alhamdulillah Disini Sehat Sahabat ya Alhamdulillah Trikoderma Memang terbukti Menyembuhkan Oke sahabat Tani Mungkin teman-teman Masih kurang percaya Kita lihat lagi Pada testimoni Yang ini Nah Pada tanaman ini Bisa teman-teman Lihat ya Ini tanaman timun Layu ini Jam 10 pagi Sahabat ya Nah sahabat Tani Sekedar berbagi juga Untuk mengetahui Tanaman yang kena layu Pusarium Itu kita ceknya Jam 10 pagi Apabila jam 10 pagi Layu Maka Itu terkena Pusarium Nah sahabat Tani Untuk penanganan Yang satu ini Kita menggunakan Triko cair Dengan ditambahkan Gula pasir Dan nasi Sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk langkahnya Admin Masukkan Sedikit gula pasir Ke nasi Sahabat ya Kemudian Admin aduk Nasi Dengan gula pasir Sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk pemasangannya Admin menggunakan kertas Supaya tidak terlalu lembab Di tanah Sahabat ya Ini Untuk testimoni Saja Supaya teman-teman Menyaksikan Langsung Apakah benar Triko derma ini Bisa menyembuhkan Tanaman timun Yang kena Layu Pusarium Oke sahabat Tani Selanjutnya Admin akan masukkan Triko cair Ke nasi Yang ada Gula pasirnya ini Nah sahabat Tani Setelah admin Campur Nasi Gula pasir Dan juga Triko cair Kemudian Admin pendang Di sini Di atas Kertas ini Sahabat ya Di akar Timun Yang kena Layu Pusarium Nah sahabat Tani Supaya kita tidak Lupa Sahabat ya Admin pasang tanda Di sini Sahabat ya Ini kayu ini Sebagai tanda Bahwa tanaman ini Waktu ini Waktu umur ini Ini kena Pusarium Sahabat ya Nah sahabat Tani Setelah beberapa hari Setelah tanaman ini Berbunga Bisa kita lihat Ini tandanya Ini tandanya Ini kita pasang kayu Dan alhamdulillah Tanaman ini Sehat Normal Dan Bahkan Berbunga Sahabat ya Nah sahabat Tani Jadi Dengan adanya Testimoni Dan bukti-bukti ini Maka Kita Perlu Usahakan Persiapkan Trikoderma Sahabat ya Nah Untuk Memperbanyak Trikoderma Atau memancing Trikoderma Ini caranya Sangat mudah Oke sahabat Tani Kita lanjut Ke materi Pada hari ini Yaitu Kita akan Memperbanyak Trikoderma Dari lahan kita Ini Pada kayu Sahabat ya Alhamdulillah Admin nemu Kayu Yang ada Trikodermanya Kita akan Perbanyak Dengan Medianasi Dengan alat Yang sederhana Modal plastik Aja Oke sahabat Tani Kita langsung saja Ke tutorialnya Cara memancing Ataupun Memperbanyak Trikoderma Dari alam Dan cara Aplikasinya Sahabat ya Kita Krik Pakai kayu Seperti ini Juga boleh Sahabat ya Kita ambil Trikodermanya Dari sini Nah Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Kesini Sahabat ya Kedalam plastik Ini Yang ada Nasinya Sahabat ya Nah Seperti ini Kita Krik Seperti ini Ini Nanti Jadi Agen Hayati Sahabat ya Ini Pencegah Layu Pusarium Sahabat ya Nah ini Kalau untuk Pupuk dasar Ini bisa Mencegah Pusarium Kalau Ada tanaman Yang kena Pusarium Baru Satu dua hari Juga bisa Sembuh Dengan Kita pasang Trikoderma Ini Pada Tanaman Sahabat ya Dan hari ini Kita akan Berbanyak Trikoderma Ini Yang hidup Disini Di Sekitar Media Tanam Admin Hanya saja Memang Ini Di Jalan Di sekitar Jalan Nah ini Di kayu-kayu ini Banyak tumbuh Trikoderma Sahabat ya Nah ini Nah untuk yang ini Kita Masukkan saja Kesini Biar menyebar Dengan sendirinya Disini Sahabat ya Nanti ini Nasi ini Penuh Dengan Trikoderma Sahabat ya Nah ini Kita oles-oleskan Saja Ke nasi Yang ada Disini Sahabat ya Nah Sahabat Tani Setelah Seperti ini Kita Aduk dulu Ini Triko Yang Kita oleskan Tadi Dengan nasi Yang ada Disini Tapi Nasinya Usahakan Nasi baru Dan juga Nasi dingin ya Tidak Panas Ini Bisa Kita gunakan Untuk Kupuk dasar Ataupun Untuk Kupuk susulan Sahabat ya Nah Sahabat Tani Selanjutnya Ini kita simpan Nasi yang sudah Kita kasih Triko ini Di tempat Gelap Sahabat ya Admin akan Taruh disini Saja Di dalam Lemari ini Tapi Tidak Ditutup Sahabat ya Plastiknya Biarkan Terbuka Saja Seperti ini Kita Taruh Di tempat Yang Gelap Tanpa Kena Sinar Matahari Langsung Fermentasi Selama Empat Hari Sahabat ya Setelah Empat Hari Nanti Tumbuh Jamur Disini Sahabat ya Nah Sahabat Tani Sekarang Untuk Cara Aplikasinya Jadi Ini bisa Di aplikasikan Cair Juga bisa Padat Sahabat ya Kalau Untuk Mengobati Tanaman Yang kena Pusarium Berarti Seperti tadi Itu ya Kita Taruh Langsung Trico Derma Beserta Nasi Maksudnya Jamur Trico Yang ada Pada Nasi Kita Langsung Pendam Di Dekat Batang Tanaman Di Pangkal Batang Di Akar Kemudian Kita Pendam Nah Itu juga Bisa Seperti Itu Atau Trico Padatnya Kita Encerkan Dengan Air Cucian Beras Ataupun Dengan Air Kelapa Kemudian Kita Simpan Selama 7 Hari Nah Setelah Jadi Trico Cair Kita Ambil Trico Cair Kita Tambah Nasi Dan Gula Pasir Kemudian Kita Pendam Di Perakaran Tanaman Yang Kena Layupusarium Saratnya Jangan Terlalu Lama Artinya Kalau Misalkan Hari Ini Kita Melihat Tanaman Kena Layupusarium Hari Itu Juga Langsung Di Aplikasikan Trico Derma Supaya Tidak Terlambatan Supaya Bisa Diobati Bisa Juga Sebetulnya Dikocorkan Saja Sahabat Ya Yaitu Satu Gelas Trico Cair Kita Encerkan Ke Air 10 Liter Kemudian Kita Kocorkan Per Bisa Juga Aplikasi Spray Sebetulnya Yaitu Satu Gelas Per Tengki Per 16 Liter Kemudian Kita Sepraikan Pada Tanaman Di Pagi Hari Atau Sore Hari Jangan Lupa Menggunakan Masker Saat Aplikasinya Karena Trico Derma Berbahaya Bagi Kesehatan Manusia Oke Sahabat Tani Seperti Ini Tutorial Kita Hari Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahu Wabarakatuh Salam Hijau